Oke guys, gue baru beli Monster Hunter terbaru yaitu Monster Hunter World Tapi kayaknya ada yang aneh deh dengan Monster Hunter World-nya Perasaan harusnya nggak ada loading screen sih ya Hah, kalian datang sini untuk nonton Monster Hunter World Tapi ternyata kalian nggak dapat Monster Hunter World Karena gue nggak punya Monster Hunter World guys, jadi sorry ya Lo orang pasti berasa waktu kayak jaman dulu, waktu jaman PS3 baru keluar Terus semua orang yang masih punya PS2 pergi beli kaset PS2 Lo lihat covernya ada GTA 4 dan ternyata pas lo masukin ke PS2 lo Itu isinya GTA San Andreas Tapi dulu ada tuh yang kayak gitu Gue tuh bete banget sama Monster Hunter World guys, kenapa ya? Mereka tuh janji mereka bakal keluarin di PC guys Jadi itu tuh Monster Hunter pertama yang akan keluar di PC Monster Hunter mungkin sempat keluar di PC online-nya Tapi itu untuk Jepang online Dan baru pertama kalinya mereka akan keluarin di PC secara global Tapi ternyata mereka keluarin di konsol duluan guys Jadi kita PC Master Race PC Master Race Itu mesti nunggu lebih lama dulu Kalau nggak salah katanya Autumn Jadi kalau Autumn itu tuh sekitar November Yang gue bete itu adalah karena Gue ngeliat banyak sekali orang yang main Monster Hunter World Yang sekarang sedang main Monster Hunter World di Youtube Dan mereka itu amatir men Gue sebagai veteran Monster Hunter tuh ya Gue tuh malu gitu loh ngeliat mereka yang Dan disini gue akan nunjukin ke kalian gimana veteran main Oke jadi gue mau kasih tau sedikit Ini adalah Monster Hunter 3 Monster Hunter 3 yang dikeluarin di PSP waktu itu Kenapa gue nggak milih Monster Hunter lain Kenapa nggak milih Monster Hunter 2 yang sebenarnya lebih susah Karena pertama gue nggak ada ISO-nya Ini gue main pake emulator PPSS-PP kalau kalian tau Karena gue juga nggak punya save-annya Jadi kebetulan yang gue masih punya save-annya itu cuma Monster Hunter 3 ini Kita akan lawan Monster yang sama dengan yang kalian pertama kali temui di Monster Hunter World Jadi kalau kalian udah nonton orang-orang yang streaming Monster Hunter World Itu yang pertama kali lawan adalah Great Jagras Oke nah Great Jagras itu kalau disini Itu Dia tuh sejenisnya Royal Ludrot Royal Ludrot Susah banget ngomongnya disini ya Setipe tapi beda jenis Jadi kalau Great Jagras itu dia Monster darat Kalau Royal Ludrot itu lebih kayak Monster air Nah kalau untuk lawan Monster Kayak Great Jagras Sejenis-jenisnya Great Jagras gini Gue lebih suka pake Dual Sword Kenapa? Karena hitboxnya dia gede banget Jadi lu bisa nyerang dia Beda dengan kalau Ratalos gitu atau Wyvern-Wyvern lain Mereka kan tinggi tuh kakinya Jadi mereka tuh suka Susah dijangkau kalau lu pake senjata Pendek kayak Ini Kayak Great Sword Eh kayak Great Sword Kayak Dual Sword gini Bentar ya kayaknya suara gue kegedean deh Gue mesti kecilin dikit Test 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 Alright So anyways Salah satu yang gue seneng di Monster Hunter World Udah gak ada yaitu Momen nyari-nyari monster kayak gini Dan harus ngelewatin beberapa loading screen Jadi kalau di Monster Hunter World kan Udah gampang banget gitu semuanya Lu udah Lu udah tinggal Ngikutin Kunang-kunang yang Dikasih aja gitu Terus lu juga kayak Gak perlu Sorry guys Kalau gue jadi agak Ngendak-ngendak ngomongnya disini Soalnya gue Masuk ke Mode Focus Oh Itu gak kena Oke tadi gue ngomong apa Jadi kalau misalnya di Monster Hunter World kan Lu tinggal Ngikutin Tinggal Ngikutin Tinggal ngikutin Ntar gue mesti kecilin dikit nih bunginya Ngede banget soalnya Oke Lu tinggal ngikutin kunang-kunang yang dikasih Kalau disini kan lu mesti nyari lagi gitu Belum lagi kalau lu lupa fanballin dia Atau misalnya udah lewat 10 menit Dan lu lupa fanballin ulang Dia bisa Hilang monsternya Dan lu mesti nyari lagi Itu udah paling Paling bete sih Itu bisa ngerusak suasana main Aduh Gila Gelar Oke sorry guys Gue memang Gue memang veteran Tapi gue udah lama gak main guys Gue Tapi gue Tapi gue juga bukan veteran yang jago gitu ya Gue cuma ngomong gue veteran Artinya Artinya veteran itu adalah Lu pemain lama ya Bukan berarti lu jago ya Enggak ya Oke Banyak orang yang nganggep Kalau dual sword itu Senjata yang Lu bisa Lu bisa gila-gilaan gitu nyerangnya Lu bisa kayak Kayak nyabik-nyabik gitu Kayak Aduh bobok banget Kucing gue Oh tapi untung sih Enggak kena serang Kayak kayak banyak yang ngira Kalau dual sword di monster hunter tuh Kayak Kayak senjata yang lu bisa pakai Untuk lu gila-gilaan nyerang Yang lu bisa Kombo-komboin terus gitu Padahal Sebenernya dual sword Warsnya gak kayak gitu Jadi lu Misalnya nih gini Gue kasih lihat nih ya Kalau gue buka combo segitiga bulan Ini combo Kombo Bentar Gak dapat kombonya pas Nih Kalau gue buka demon mode nih Terus gue Teken segitiga bulan Gue udah gak neken apa-apa lagi Dan dia lanjut nyerang sendiri Dan lu gak bisa Cabut dari Lu gak bisa roll out dari serangan itu Which means Itu tuh Satu serangan Satu serangan gede Sebenarnya Ibaratnya Grid sword lu mesti ngecharge dulu Tapi kalau grid sword itu Kombonya masuk dalam satu hit Kalau ini dia masuk dalam hit yang kecil-kecil Tapi tetap aja lu mesti Kalau Untuk dapat efek yang paling Paling bagus Lu mesti Landing semua serangan itu Jadi Nah semuanya mesti connect Semuanya mesti nyambung kayak gini Itu untuk dapat efek yang paling bagus Dan lu Mesti Usahain gimana caranya Supaya lu bisa Masukin semua serangan Demon mode lu Supaya lu bisa ngisi bar yang Di atas kiri itu Jadi kalau mau dibilang Ini senjata yang cepat juga Enggak Lu mesti Lu bukan mainnya tuh kayak Game-game Lain yang lu Lu langsung tekan-tekan terus senjatanya Lu langsung Kayak Ngespam-ngespam Tombol di Ini tombol di stick lu Enggak Enggak kayak gitu Gue ngomongnya Kayak gue ngomongnya udah Ngelantur banget tadi ya Gue sampai Gue setengah sadar Gue ngomong apa tadi Ya pokoknya intinya gitu deh Lu orang ngerti lah ya Masa gue ya Kan kalau kayak gini kan Nah dia roll untuk kita Itu momen yang pas Buat kita buka Sangat kayak gitu Gitu Sedikit Most Hunter 101 Nah ini yang gue bete Salah satu yang gue bete juga Dari Monster Hunter Dan memang Ini yang ngebuat Monster Hunter tuh Gak pernah berasa hidup gitu Jadi Monster Hunter World yang sekarang tuh Konsepnya Bagus banget Dimana dia ngebuat suatu lingkungan yang hidup Kayak Semua Monster itu tuh punya Sifatnya masing-masing Dia punya kayak Musuh pribadi mereka masing-masing Ada tingkat Tingkatannya gitu Monster mana yang lebih kuat Kalau disini Entah kenapa Semua Monster tuh Benci aja sama gue gitu Kayak Ini ada dua Monster nih Harusnya Mereka berantem dong Saring Karena mereka saling Masuk di lokasi mereka gitu Tapi kok Gue kira gue udah mau kena Gue kira gue udah mau kena serangan Tapi Disini semua Monster tuh Benci aja sama gue gitu Kayak mereka gak bakal saling nyerang Dan walaupun Misalnya nih Dia gak sengaja Dia gak sengaja nih Si Rildron ini gak sengaja Keserang si beruang itu Beruang itu juga bakal tetap Bencinya sama gue gitu Dia kayak Oh gue ngerti kok Gue ngerti Lu gak sengaja nyerang gue Lu kan Mau nyerang si Si setan itu gitu Dia tabur aja Oh salah gue Oh enggak deh Oh enggak deh Aduh Ini salah satu hal yang gue benci juga Demonser terlama Lu bisa Lu bisa berantem terlalu jauh Sampai Lu Aduh goblok Dia pun nyusul Sumpah Gue gak sadar dia nyusul Tapi maksudnya gitu Lu bisa berantem Sampai keluar dari peta gitu Kalau di Monsanto Kan udah gak ada kejadian kayak gitu Yang gobloknya lagi tuh Mereka kan bisa di luar peta Maksudnya di luar jangkauan Jadi kalau mereka bisa masuk ke dalam situ Berdiri di dalam situ Kita gak bisa gitu Jadi pernah lagi sial Gue Ngebunuh musuh yang Lagi ada di dalam sana gitu Waktu itu pake senjata jarak jauh Misalnya pake bow gitu kan Abis itu Gue hajar Dia mati disitu Pas gue mau nge-calf Gue deketin Gue udah keburu pindah area dulu Sebelum gue bisa nge-calf badan dia Akhirnya ujung-ujungnya gue Yaudah gak dapet apa-apa Gak nge-calf apa-apa gitu Itu yang Goblok banget sih Ini dia mau mandi Makan dulu dah Makan dulu dah Gue gak tau ya di Monster Hunter World ada Fitur ini atau enggak Tapi Kalau di Monster Hunter yang ini Dan setau gue cuma di Monster Hunter yang ini Gak tau kalau misalnya di Monster Hunter yang lain ada atau enggak Tapi ada satu fitur dimana Kalau misalnya Monsternya udah capek Kalau misalnya Monsternya udah keluar air liur Yang bikin gerakan mereka udah makin lambat gitu Mereka tuh ada cara buat Ngisi tenaga mereka gitu Dan Biasanya sih Kalau Monster-Monster lain Itu mereka ngebunuh Monster yang ini nih Ngebunuh Monster yang pertama ini yang gak guna ini Gue gak tau namanya apa Terus Mereka makan dagingnya Nah tapi kalau Case-nya Royal Urdraud Dia bakal mandi Gak tau kenapa tuh Mungkin kalau dia mandi dia Lebih Semangat Dia hobi mandi gitu Monster Ya tapi gak tau Semua Monster lain Setau gue dia cara Ngilangin capeknya itu dia makan Kalau yang ini Dia Udah pecah Dia mandi Khusus Royal Urdraud doang Sekarang kita putusin ekornya ya Oops Oh no 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 Salah gue Tidak Tidak gue Tidak salah Karena gue gak pernah salah Oops Aduh Tidak 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 Gak kena lagi Susah juga ya Dia muter-muter mulu nih Gimana caranya biar efektif nyerang dia Mesti misi Demon bar dulu Putus Gua kira gua udah bakal kena bullying lagi tadi Oke Nah bentar lagi nih Ini mah Izz banget sih ini Sumpah Terlalu mudah gitu loh Padahal ini yang high rank gitu Aduh salah Dan armor gua yang gua pake ini tuh Juga bukan termasuk yang Bagus ya Juga bukan termasuk yang kayak Udah jauh baru bisa dapet Ini pertama kali lu masuk high rank Jadi kan kalo di mod center lu masuk Lu main low rank dulu pertama Pertama kali lu masuk high rank Lu langsung bisa ngedapatin armor ini Jadi ini early armor untuk high rank gitu Gua udah kira gua bakal kena sabetan ekornya tadi Tapi ternyata Gak kena Gak kena sabetan ekor agar Too easy Terlalu ez gitu Maling Maling bentar doang juga Bentar lagi juga kelar Wups Wuhu Wuhu Dari tadi loh Keren banget gue hari ini mainnya Dari tadi kira gue bakal kena sabetan dia Tapi ternyata setiap kali dia mau nyerang Gue berhasil ngejatohin dia Baru gue bilang gue keren Ini masih lari Dia gak pilih bincang Royal Root Hotel Maaf Maaf Oke Halo Ayo sini kamu Meter Enggak Abis nampin aja Aduh Aduh Ini tumben sih kucing gue kenapa gak ngeheal gue Oh no Gue sampe panik loh Sumpah Mampus gue Itu gak terlalu sakit sih Tapi gue bingung loh Biasanya kucing gue tuh udah mulai ngehealin gue di masa-masa kayak gini Tapi kenapa yang ini Kali ini gak ya Oke Gue udah bincang Paling berapa kali sabetan lagi juga Kita kejar aja Gatuh 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 Tadi harusnya pas dia roll ke samping gue langsung buka demon mode pas bukanya Tapi gak tau kenapa gue udah medken tetap aja kagak keluar Kadang-kadang gitu sih monster hunter Atau mungkin stick gue yang jelek Oke modar dia kali ini Sekali lagi Modar 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 Modarlah Udah modar aja kenapa sih gue udah gak tega lo mukulin gue terus dari tadi Sumpah gue sampai Gue tuh gimana ya Aslinya gue tuh penyayang guys Tapi udah jadi kalo gue ngeliat mereka Pincang kayak gini tuh gue Gak tega gitu mau mukulnya Gimana ya Susah gue gak bisa dia monster hunter Mungkin gue harus jadi kayak monster lover gitu Tapi kalo kita gak mukulin ya kita gak menang gitu Gak menang Jadi gimana ya Jadi gimana ya Gilema loh Masih aja dia nyobakan Mati aja kenapa sih gitu Gue yang mati Gue yang mati Ya udah ya lu remehin gue ya lu ya monyet Oh 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 Ma'u Oh Ah Wuh Udah mau mati padahal malah masih jangit Ah 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 mati mati dong nah tuh kan aku yang mati kan gitu kan kita sama-sama oke easy sih guys ini mah aduh kayak gak berasa gitu noh noh gue gak akan nge-save game ini guys karena gue jadi gini guys gue tuh buka game ini lagi tuh bukan bener-bener gue mau progress dalam game ini enggak gue cuma pengen nostalgia aja lawan-lawan monster di monster hunter sebelum monster hunter keluar sebelum monster hunter world kalau maksud gue jadi gue gak akan nge-save gue bakal karena kalau gue nge-save ya item gue yang potion ini mega potion ini semua jadi hilang gitu jadi gue bakal ngulang progress gue setiap kali kita video baru dan gue akan lawan monster-monster yang yang mungkin kalian kenal dari monster hunter world jadi monster-monster ini ada di monster hunter world dan mungkin beberapa monster yang gak ada di monster hunter world pun juga akan gue coba lawan supaya kalian lebih mengenal dunia monster hunter oke jadi sampai jumpa di video berikutnya di video berikutnya kita akan lawan ratalos dadah 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 sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax